sangatlah manusiawi apabila terjadi kelelahan dan kemudian ketidaknyamanan bahkan mungkin kebingungan-kebingungan yang juga bisa berujung kepada kemarahan kemarahan bisa terjadi karena kemarahan terhadap situasi kemarahan terhadap anggapan-anggapan kita bahwa pemangku kepentingan belum melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan pada akhirnya persoalan-persoalan baru muncul termasuk di dalamnya kesehatan masyarakat persoalan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat karena secara jujur kita harus akui kita berhadapan pada satu situasi yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali nah situasi yang tidak bisa kita kendalikan inilah yang kemudian diperparah dengan banyaknya hoax, banyaknya rumors bahkan mungkin barangkali ada agenda-agenda politik tertentu juga yang kemudian menumpangi masalah-masalah ini tapi satu sisi yang sebetulnya harus kita pahami semua Indra kita ini berada pada satu situasi yang kalau di dalam apa namanya apa human management itu disebut sebagai foca ya ada volatile, uncertainty, complexity, sama ambiguity ini situasi yang kita tidak bisa hindari nah bagaimana kemudian optimisme penanganan dari permasalahan yang ada dalam menghadapi ketidakpastian ini bersama-sama menjadi salah satu hal kita bukan denial yang penting itu kita memahami, kita berhadapan dengan masalah kita berhadapan dengan kompleksitas tapi jangan lupa orang Indonesia itu punya yang namanya adaptive resilience nah sebagai satu bangsa nilai-nilai luhur dalam konsensus kebangsaan kita yang kita miliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 NKRI dan BINIKA Tunggal Ika ini mesti kita jiwai dan harus pada saat-saat seperti ini menjadi tameng bagi kita semua untuk menghadapi permasalahan yang ada atas dasar itulah makanya hari ini kita bersama-sama mungkin bertukar kepikiran dengan para bapak-bapak, ibu, mas, dan mbak untuk bersama-sama ya membangkitkan lagi optimisme Indra mungkin saya tidak akan berpanjang kata saya serahkan kepada Anda untuk memandu acara ini sekali lagi terima kasih dan izinkanlah juga pada kesempatan ini saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh garda terdepan kita yang telah gugur mendahului kita dan yang telah berjuang tanpa mengenal lelah semoga apa yang telah diperjuangkan dan apa yang diberikan mendapatkan pahala dan tempat di sisi Allah SWT juga kepada seluruh sahabat, saudara, rekan kita yang mungkin juga mendahului kita karena COVID-19, marilah kita doakan dan kita juga bersama-sama meningkatkan kebersamaan kita dalam menghadapi musibah ini kami atau saya sendiri percaya bahwa pada waktunya badai pasti akan berlalu dan ada matahari terang di ujung sana bersama-sama pasti kita bisa dan bersama-sama kita pasti akan muncul sebagai pemenang dan mencatat sejarah bahwa bangsa kita mampu mengalahkan COVID-19 bagaimana cahaya? Ubur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Seriously? Diaduk kayaknya ya ha 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 oh perlu luar dunia gimana ya ini ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan kekayu ini dihentikan medcom.id a part of media group news